Gue gak pernah melakukan critical thinking, gue gak pernah bertanya, gue gak pernah berdebat soal agama. Jadi menurut gue, gue main film itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi ternyata dilihat semua orang sebagai sesuatu yang inspiratif, buat komunitas kecil, buat golongan tertentu. Ya happy juga sih, senang juga sih. Berarti gue punya tanggung jawab untuk menjadi orang yang gak semena-mena gitu misalnya, yang lebih responsibel. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu, bersama tetangga gue Oka Antara. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen infoin dulu ya ke kalian ya. Kalau misalnya Daniel Tetangga Kamu sekarang sudah ada podcastnya. Jadi kalian bisa langsung cari aja di seluruh platform podcast digital. Dan mungkin kalian pengen menjalankan aktivitas kalian, pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Pokoknya jangan lupa di follow, itu yang penting. Search Daniel Tetangga Kamu dan di follow. Baik, langsung kita lanjut. Kak, you know... Gue... Lo katanya gak mau yang berat-berat nih. No, 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 tapi ini gue suka banget. Ini gue suka banget. Ini karena gini. Good versus evil. Ternyata dari cerita lu barusan, siapa yang mendefinisikan good dan siapa yang mendefinisikan evil itu dari matanya siapa. Right? Dan maksudnya the fact that yang dia pikir si prajurit Kurawa ini harusnya ada di neraka tapi mereka ada di surga. Dan gue pikir kalau misalnya, kalau misalnya gue percaya ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya pertama kali dia menciptakan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa itu memetik sebuah buah dan itu dari pohon knowledge of good and evil. Gitu. Jadi sebenarnya ada dua pohon ya di Taman Firdaus gitu ya. Ada pohon good and evil sama knowledge of good and evil sama pohon dimana mereka the tree of life. Dimana mereka kalau misalnya makan itu mereka akan hidup selamanya. Jadi ada dua pohon. Nah, Adam dan Hawa ngambil pohon yang good and evil. Dia took a buy, saat itu juga mereka ngerasa malu, mereka ngerasa telanjang, mereka ngerasa ketakutan, ketahuan. sama Tuhan gitu ya. Dan mereka mulai saling menyalahkan. So suddenly yang tadinya semuanya serba perfect ketika mereka took that bite, mereka langsung bilang, enggak 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 enggak. Eh you know what? Yang nyuruh gue makan ini itu loh si cewek ini loh. Dan lebih parahnya lagi si Adam, Adamnya bilang kayak gini. Gue makan buah ini karena disuruh sama si cewek ini yang lu ciptain buat gue. Wow. Nah, jadi the fact that manusia pertama ini mengetahui soal good and evil, mereka tahu yang arti what's good dan lebih parahnya lagi mereka tahu what's evil sehingga mereka bisa mulai menyakiti orang lain. Karena mereka juga udah ngerasa disakitin gitu, ngerti enggak? Jadi justifikasi untuk nyakitin orang lain. Benar-benar, benar-benar. Dan itu emang you know, jadi gue sampai hari ini nih ya, gue selalu bertanya gitu. Apa yang benar dan salah? Apa yang benar dan apa yang salah? Siapa yang mendefinisikan itu benar dan salah? Apa yang salah disini mungkin benar di negara lain karena kulturnya beda. Apa yang benar disini mungkin dibego-begoin di negara lain karena kulturnya beda. Jadi siapa yang mendefinisikan benar atau salah gitu? Ini kalau kita ngomongin kultur ya, itu pun aja enggak ada batasnya. Apalagi kita ngomongin sesuatu yang lebih sakral gitu ya. Ya. Itu agama gitu, gue pernah denger waktu gue lagi syuting di daerah Pasar Baru dan gue masuk ke, gue ruang tunggu gue di deket gereja gitu lah. Betul. Dan gue sempet denger yang cerita, Yesus ada prostitute, terus dikasih garis. Ya kalau siapa yang udah enggak pernah bikin dosa lewatin garis ini. Oh enggak, suruh ngerajam dengan batu. Suruh ngerajam gitu ya, gitu kan. Itu hampir sama kayak cerita yang di agama Hindu yang gue sebutin gitu ya. Siapa kita yang menurut orang lain? Ya, ya. Kenapa kita ngehakimin kita bukan, kita bukan Tuhan gitu. Ya, ya gitu. Tapi kita bermain Tuhan, kita. Ya, ya. Biasanya kamu sendiri kalau di bahasa bisnisnya. Ya. Ya, gue suka itu. Jadi gue suka itu, terima kasih banyak untuk berbagi itu. Menurut gue kebijakan kebijakan itu kadang-kadang gue seneng banget ya. Ketika gue bisa belajar sesuatu gitu dari your ancient wisdom gitu. Nah, lagi nih balik ke ini ya, ke yang tadi yang gue ngomong soal simpel agama Hindu ya. Ya. Jadi itu kan jawaban yang gue temukan di akhir riset gue kan. Tapi selama perjalanan itu gue menemukan banyak sekali yang menurut gue worth to ponder upon gitu. Misalnya gini nih, misalnya agama Buddha sama Hindu tuh di beberapa bagian tuh kitabnya bahkan agak serupa, agak mirip gitu loh. Bahkan di Buddha pun juga ada ini, ada patungnya, sidar tega utama gitu kan. Cari buru-budur segede gaban malahan gitu. Right. Nah, sampai gue pernah menemukan sesuatu yang menarik buat gue adalah kenapa Buddha itu bisa mengalahi populernya, mengalahi popularitas Hindu pada waktu itu sebelum ada agama Samawi gitu ya. Ya itu karena udah semakin distorted aja orang nyembah patung, matahari, padahal itu semua satu kesatuan yaitu Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Sampai pada akhirnya gue menemukan sebuah cerita Buddha dimana sidar tega utama pada waktu itu memberikan sermon kepada pengikutnya bilang, kalau misalnya kamu mau menuju sebuah destinasi tapi harus melewati sungai dan kamu menggunakan perahu rakit untuk menyeberangi sungai tersebut. Ketika kamu sudah berhasil melewati sungai tersebut, apa yang kamu lakukan dengan rakit itu ditinggalin. Tinggal lah, itulah saya gitu loh. Ya tujuan utamanya adalah Tuhan, jadi gue nya itu gak perlu, gue gak perlu lo gambar, gue gak perlu lo rupa lewat pahatan, tidak perlu apa-apa lagi gitu. Jadi makanya sebenernya yang mendistorsikan paham agama itu kalau menurut gue ya manusia itu sendiri sih. Ajaran agamanya kita gak akan pernah tau bentuknya seperti apa gitu gak udah distorted banget sih nih kalau menurut gue. Mungkin in a way bisa dibilang agama pertama yang melarang untuk lukis atau menggambar ke nabinya mungkin bisa dibilang Buddha. Yang yang tapi bentuknya bukan yang apa ya bentuknya adalah serment. Jangan dipahat. Enggak bentuknya bukan ayat tapi bentuknya serment gitu kan. Kan kayak misalnya sermentnya nabi-nabi itu kan kadang-kadang ada juga yang dikumpulin gitu kan jadiin apa. Nah ini bentuknya serment bukan yang ayat barang siapa yang ini dia akan mengalami kemurkaan bukan kayak begitu. Ya Buddha sifatnya cerita semua. Cerita ya ya. Berbicara tentang yang gue penasaran ya lu akhirnya nih ya setelah lu main film lu mulai ngepelajarin tentang Hindu juga. Dan tetapi kayaknya job-job yang datang ke lu harus jadi seorang muslim. Jadi pada akhirnya dan lu juga tadi bilang gitu soal pikiran kritik. Akhirnya lu sendiri mulai riset juga dan semuanya. Jadi gue penasaran sih kayak bagaimana itu baga lu? Kalau misalnya gue sih gue happy-happy aja sebenernya yang penting dapet job. Jadi oke gue coba ini ya gue coba cerita yang tentang pertama kali gue ngedapetin job film itu di film Ayat Ayat Cinta. Itu film paling booming pada waktu pas pertama kali gue main film ya semua film gue banyak yang orang banyak yang gak tau. Di giliran gue dapet film yang box office yang berapa juta penonton itu yang Ayat Ayat Cinta gitu. Lalu abis Ayat Ayat Cinta ya itu adalah orang yang oh gue gak terlalu disorot karena. Pedi Nurilnya, Karissa Putrinya sama. Gue peran utamanya gitu kan ya. Nah waktu itu gue main film perempuan berkalung sorban dimana peran utamanya gue waktu itu peran utamanya wanitanya Revalina. Nah disitu gue bertubi-tubi tuh main film Ayat Cinta sama perempuan berkalung sorban. Karena kan sama Mas Hanum waktu itu direkturnya kan. Right. Pada waktu itu kan gue lagi gue ayat Ayat Cinta gue belum nikah perempuan berkalung sorban gue udah nikah. Jadi waktu itu gue langsung kerja-kerja dan gue gak sempet balik ke Bali ketemu saudara-saudara. Nah di tengah-tengah itu gue sempet ada masalah kalo gak salah itu ya waktu itu ya dompet gue hilang. Ini konyol luang sebenernya dompet gue hilang. Terus gue harus ngebikin kartu ATM gue segera kan untuk transaksional. Tapi gue harus butuh surat pengantar polisi, surat keterangan hilang. Akhirnya gue ke Poli ke Polda deket rumah, Polres deket rumah. Disitu ketemu sama adminnya ya dia just another job buat dia ya. Nama siapa, ini siapa, alamat siapa, agama Islam gitu. Dan di hari itu lagi ada tragedi tabrak lari artis. Jadi wartawan lagi ngumpul disana. Artisnya gak keluar dari sana. Media kan harus dapetin berita doang pulang ke itunya kan. Lu muncul. Gue muncul, gue dateng. Gue bilang, ya mas kak, mas kak ngapain disini? Oh gue bilang, gue disitu gue mikir. Oh gue udah mulai terkenal ya orang pada tahun. Gue udah bilang. Gue kehilangan dompet aja kayaknya wartawan pengen meliput ini. Gue kehilangan dompet ya. Ya mas boleh mas diceritain mas. Ya gue kehilangan dompet, lo mau cerita apa lagi? Gue gitu loh. Itu mas, itu mas surat pernyataan hilangnya mas mas. Itu mas surat pernyataan hilangnya. Ini surat pernyataan hilangnya, mau diapain sih? Disorat di foto. Itu bro surat pernyataannya itu. Nama gue, alamat gue, agama gue Islam. Ya, ya. KTP gue Hindu. Ya, oke. Fast forward ya. Gue pulang ke Bali. KTP kamu mana? KTP kamu mana? Di foto. Disebarin di grup. Di BBM. Itu berarti selama ini tuh menciptakan kegegeran. Keluarga gue di Bali. Karena kan gue bilang ke gue tadi. Gue gak pernah balik-balik kan. Iya, iya. Gue kerja terus bertubi-tubi. Gue habis nikah. Jadi ternyata tuh. Enggak kok ini. Enggak, enggak. Dia tidak menjual agamanya untuk mendapatkan peran. Aduh. Itu true story bro. Itu true story. Gue yang sampe. Gue sampe jelasin gak gitu peka. Gak gitu sama sekali. Itu salah. Kenapa bisa ditulis? Polisi loh yang nulis. Kenapa kan? Ya gak tau. Mungkin dia template. Di belakang ada yang ngantri. Dia nulis aja gitu. Iya, 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 iya. Waduh. Dan itu parahnya ya. Gue gak ada yang berani nelpon untuk bertanya. Ya kan langsung kenal bokap gue. Gitu kan. Bokap gue kan kalo di Bali kan ya mungkin disegenin gitu kan. sama adek-adeknya, sama saudara-saudaranya gitu. Jadi. Nunggu sampe rumah. Bokap gue gak ada baru gitu. KTP, KTP. Liat, liat, liat. Foto dulu. Foto. Sebar. Hindu kan, Hindu kan. Gitu. Dia bilang, ah kenapa emangnya? Enggak waktu itu tuh. Yang itu tuh. Akhirnya gue sampe nyari di Google waktu itu. Gue sampe ngetik. Oh Katara. Google image gue ngeliat. Oh iya ada fotonya gue lagi begini. Surat pernyataan dompet hilang. Ya Allah tuh cuma gara-gara dompet hilang doang. Lo gak tau yang lebih gongnya lagi tau gak? Ternyata dompet gue gak hilang bro. Keselip. Jadi kalo waktu itu aja gue gak ceroboh sama dompet gue. Kejadian itu gak bakalan ada. Aduh. Gembel tuh bener tuh. Aduh. Iya. Oh Tuhan. Gue kayak. Aduh. 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 Tapi. That means. Matters. That important. Matters. You know sangat penting banget gitu. For. You know. Cause. Cause. In their mind. I represent. I stand for something. Ya. For Bali for Hindu. Ya. Jadi. Yes. Balik lagi ke cerita awal gue. Gue gak pernah. Melakukan critical thinking. Gue gak pernah bertanya. Gue gak pernah. Berdebat soal agama. Jadi menurut gue. Gue main film itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi ternyata diliat semua orang sebagai sesuatu yang. Boom. Inspiratif. Ya. Buat komunitas kecil. Buat golongan tertentu. Ya. Ya happy juga sih. Sudah juga sih. Ya. Berarti gue punya tanggung jawab untuk. Menjadi orang yang. Yang gak. Semena-mena gitu misalnya. Ya. Yang lebih. Lebih responsibel. You have an impact. Gitu maksud gue. Jadi kayak. Itu ternyata ada impactnya. Apapun yang lu lakuin ternyata ada impactnya. Ada ripple effectnya. Oke. So. Pada akhirnya ketika. Ketika lu udah mulai do your research. Kita actually kita sempat ngobrol di telepon gitu. Ya. Sebelum ini dan. Gue penasaran gitu ya. Karena. Kalau gak salah nih. Lu akhirnya mulai melakukan si perjalanan spiritual ini. Dimana lu mulai mencari kebenaran. Gitu kan. Khususnya di Hindu mungkin. Atau mungkin di. Religions all over the world. Segala kayak gitu. Justru pada saat. Saat. Pandemi. Ya. 2020. Tell me about. Pandemi. Kayak tahun 2020 kemarin. Sebagai aktor film. Gue rasa. Lu. Salah satu yang paling kena hit juga gitu ya. Karena aktor. Bioskopnya tutup. Dan. Produksi juga pada tutup. Orang-orang gak boleh. Berkumpul dan lain-lain. Jadi sebagai aktor tuh kayaknya. Di jaman pandemi itu. Very tough. Very tough. Very. Apalagi lu ngeliat di berita. Dokter dan tenaga medis itu. Berjuang habis-habisan ya. Right. Di front line. Dan juga. Pemerintah juga. Di. Orang di segala macem lini gitu. Udah gue sampe bertanya-tanya sama diri gue. Gue kontribusi gue apa ya. Selama ini. Wow. Buat. Buat. Orang gitu loh. Ya. Maksudnya gue kan. Aktor film yang. Bisa dibilang kita. Nunggu bola. Gak jemput bola gitu. Kalau produser gak ngasih kita kerjaan. Kita. Mau berkarya lewat mana gitu loh. Kita juga bukan public speaker. Kita juga. Juga bukan comedian. Eh lu bukan yang berlaku. Hahaha. Hahaha. Gue gak benar men. Gitu. Jadi gue kadang-kadang suka. Bertanya-tanya juga ya. Gue bisa ngapain ya. Untuk. To make other people feel better. Dalam keadaan-keadaan seperti ini gitu loh. Jadi gue gak bisa lagi mikirin soal diri gue sendiri. Karena gue udah settle nih men. Ya kan. Gue mau bayar uang sekolah. Ya. Ada. Uang cadangannya ada. Mau daring tetep. Gue juga tetep bisa gitu. Anak gue makan juga bisa. Tapi. Gue bisa ngasih apa nih ya. Buat. 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 Kelangsungan hidup orang lain gitu ya. Hmm. Yang sekarang lagi. Pandemi gitu ya. Biasa. Maksudnya gimana. Biasanya. Lu bisa memberikan mereka. An entertainment. A performance. Dari film-film lu. Iya. Cuman sekarang ini lu bener-bener ngerasa. Bilang apa ya. Insignificant. Iya. Kayak. Gila gue ternyata. Ketika. Ketika lu merasa. Lu kecil banget gitu. Hmm. Lu jadi sedih banget men. Kalau gue ya. Gue ngerasa. Sedih aja gitu. Kayak gak berguna. Gak gak berguna. Karena. Lu kalau ngeliat postingan. Postingan Instagram gue ya. Di tahun lalu di 2020. Gue. Melihat sebuah lukisan. Menurut gue membuat gue merasa kecil banget ya. Jadi gue mau menemukan sebuah lukisan di Google Images. Di berita waktu itu ya. Hmm. Dari pelukisnya namanya Nabila Abul Jadayel. Hmm. Yang judulnya bersujud dan mendekat luas Indonesia. Emang bahasa. Bahasa Arabnya apa gitu ya. Itu bentukannya ya seperti ini gitu. Cleaning service aja ada gunanya men. Oh. Dia ngebersihin dia berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan. Hmm. Itu dia lagi di Mekah ceritanya. Dia pembersihnya untuk Mekah. Iya pembersihnya dia lagi bawa kain pel dan dia bersujud gitu loh. Wow. Jadi gue ngerasa gue yang bisa membuat uang lebih banyak. Hmm. Tapi gak ada di posisi ini tuh ya tadi gue bilang gue merasa kecil gitu. Dan membuat gue syukurnya ya membuat gue lebih deket sih sama yang kuasa gitu. Gue bisa apa ya, gue harus ngapain gitu. Ya kadang-kadang kan jawaban kita kan kita gak, bahkan kita gak harus ngapa-ngapain. Tapi lu sacrifice pun bisa. Sacrifice lu maksudnya lu punya honor sekian gitu ya. Lu sumbangin tuh apa. Iya. Nah gue pilihan terakhir gue, eh pilihan pertama gue adalah itu akhirnya. Donasi. Gue gak bisa apa-apa lagi gitu. Dan kebetulan waktu itu gue habis ngerjain film dan mau ngerjain film sama Visinema Angga Sasongko ya dia punya, punya apa ya punya. Charity. Jalur charity kalo waktu-waktu tuh Angga mau beli baju hasmat lewat pana gitu loh ya. Right, right. Gue hal yang kecil yang bisa gue lakukan adalah enggak gue ikutan dong. Gitu aja karena gue merasa sangat tidak signifikan. Bahkan sampai hari ini gitu loh. Enggak gue pengen, pengen bisa berbuat lebih lah gitu loh. Tapi apa gitu juga gak tau selain itu sih gitu loh. Mungkin itu satu-satunya jalan yang bisa gue lakukan ya. Secara konsisten tapi iya mudah-mudahan sih. Kan lebih baik gak usah bercerita apa yang lu lakukan. Tentu, iya ya tapi maksudnya gue menariknya bukan soal berdonasi ya. Berdonasi itu menarik karena gue ngerasa gue selalu percaya ketika lu bisa, banyak orang tuh mikir gitu ya apa sih pentingnya berdonasi gitu. Apa sih pentingnya kayak memberi dan lain-lain gitu ya. Karena you know what hanya orang yang lebih itu bisa memberi. Iya. Jadi seberapa kecil yang lu beri berarti lu punya uang cukup atau lebih malahan untuk lu bisa beri gitu. Justru orang yang gak pernah memberi dia akan seumur hidupnya merasa sebagai orang yang kekurangan. You see what I mean you know. Karena dia gak pernah ngeberi dan dia di otak dia selalu aduh nanti takut kalau misalnya kurang gimana, kurang gimana? Iya itu kan sebetulnya sama aja kayak kayak kalau kita mau mikir jauh gitu ya, apalagi tahun lalu gitu kita balik ngomongin pandemi dimana tenaga medis sedang berjuang dan orang-orang banyak yang kritis. Kita kan bisa ngebayangin orang-orang kritis terus kayak gimana sih when you imagine someone in a deathbed gak ada yang berandai-andai kayak ah andai aja gue lebih sukses, andai aja gue ngambil keputusan bisnis kayaknya gak ada deh bro. Iya. Orang berpikir coba aja gue bisa ngulang mungkin gue cuma pengen sukses tuh 50% aja, 50% nya gue akan dedikasikan buat lingkungan atau sosial gitu. Bahkan simple gak pengen buat orang gitu tapi buat binatang gitu. Iya. Buat flora, fauna. Iya, iya, iya. Iya kan maksud gue ya yang menurut lo ikhlas aja gitu loh. Iya. Jangan yang tiba-tiba nanti malah ngebikin lo menggerutu dan kesal. Iya, 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 iya. Itu salah satu alasan yang kenapa gue gak bisa relate lagi sama hip-hop percaya atau enggak. Why? Can not listen to that particular hip-hop movement. Okay. It's all about materialistic things, women, exposure of ya both gitu ya materialistic sama perempuan gitu. Jadi menurut gue, I have nothing in common with this kind of music anymore. Gak menyentuh gue gitu. Ya. Nah, bye. I Terima kasih telah menonton